Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sah sholat kita? Sedang sholat, pikiran kita melayang-layang terbang entah kemana? Dalam sholat itu, kusyuk tidak menjadi rukun sholat Artinya, sebagai ulama mengatakan Kalau sholat tidak kusyuk, maka sholatnya tidak ada pahala Bukan tidak sah Tetapi, kalau sholatnya kusyuk, sah dan juga ada pahala Nah, dalam konteks pikiran melayang-layang terbang, tidak tahu kemana-mana Tentu saja, ini tidak kusyuk Dalam sholat, dia mengingatkan tentang bisnis Dalam sholat, dia mengingatkan tentang imajinasi macam-macam Pengen kaya dan lain-lain Dan selesai sholat, dia sudah menulis satu novel yang luar biasa dalam pikiran dia Nah, sholatnya seperti itu Ya, kita katakan sholatnya sah Tapi, sholatnya tidak ada pahala Tarik, tarik fokus kita, fokuskan pada sholat Salah satu cara yang dapat dilakukan agar sholatnya khusyuk itu adalah dengan mengingat arti yang dibaca Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Harus ada dalam kepala kita, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Ar-Rahmanir Rahim Nah, apa yang dibaca ingat arti di dalam hati Nah, itulah kiat-kiat menjadi khusyuk Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh